Serangan ganda pejuang Palestina di tepi barat membuat geger pendudukan Israel pada Jumat 30 Agustus malam. Komandan Brigade Gus Etzion dilaporkan terluka akibat serangan salah satunya. Peristiwa terjadi saat sebuah mobil pejuang Palestina menyusup ke pemukim Karmesur dekat Hebron. Mobil yang dipasangi bom itu diledakkan setelah seorang Mujahidin menabrak penjaga pemukiman dan menembaki tentara Israel. Perwira senior Israel dengan pangkat Brigadir Jenderal tersebut terluka bersama tentara lainnya. Komandan yang belum diketahui identitasnya tersebut dilaporkan baru saja kembali dari jalur Gaza. Sementara tentara pendudukan Israel mengatakan pihaknya telah menetralisir para pelaku serangan malam itu juga. Serangan terpisah juga terjadi di sebuah bom bensin di persimpangan Gus Etzion. Video ledakan bom mobil juga beredar di media sosial. Terlihat penyerang berusaha melalikan diri sebelum akhirnya dinetralisir. Setelah kejadian itu, IDF menutup pintu masuk Hebron untuk sementara waktu dan pengamanan penuh di wilayah itu. IDF juga akan melakukan penyelidikan atas serangan bom mobil tersebut. Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!